Sementara itu, Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Kubur Raya antisipasi penjagaan bencana alam banjir. Hal ini menyikapi cuaca hujan beberapa waktu terakhir. Dalam beberapa hari ini, wilayah Kubur Raya diguyur hujan akibat cuaca ekstrim dan terjadi banjir di beberapa desa, namun nebit airnya tidak tinggi. Kepala Badan Penjagaan dan Kesiapjagaan BPPD Kabupaten Kubur Raya, Rikson Sinaga mengatakan pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada jika terjadi perubahan cuaca ekstrim. Hal tersebut dilakukan secara rutin sebelum terjadi bencana alam. Rikson Sinaga berharap masyarakat dapat saling memberikan informasi kepada pihak untuk mengatasi dan meminimalisir bencana alam seperti banjir saat ini. Penjagaannya, sosialisasi, maklumat terang-terang istana, di sana bencana yang telah kita laksanakan dengan provinsi adalah salah satu upaya di masyarakat untuk mengeliminir penjaga-penjagaan kebencanaan. Agar masyarakat memantau terkait dengan kejadian-kejadian, paling tidak melihat kejalan alam yang terjadi ketika banjir itu, masyarakat bersiap-siap untuk mempersiapkan jalur evakuasi yang terjadi di lokasi yang akan terjadi di banjir itu. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan, BPPD Kabupaten Kupur Raya, Rikson Sinaga menambahkan di Kupur Raya sendiri ada tujuh desa yang rawan banjir. Saat ini tim BPPD Kupur Raya melakukan patroli di beberapa wilayah banjir dan telah melengkapi seluruh alat penanganan banjir. Terima kasih telah menonton!